assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman semuanya kembali dengan channel youtube kebun zuhdan ya kali ini kita akan tanam mangga ya teman-teman karena di pot saat ini memang manganya stoknya nggak ada jadi kita akan tanam mangga cokanan di pot tinggi satu setengah meter lebih hampir 1,7 ya kemudian kemarin di video saya sebelumnya karena Hai apa ya entresnya itu tidak dipotong telat motongnya jadi hampir satu meter teman-teman baru ada tunas jadi kemudian kemarin saya kerat ya teman-teman saya kerat seperti cangkok gitu itu deket ruas deket ruas ya akhirnya muncul tunas-tunas baru jadi kelihatan ada unsur seninya ya teman-teman kemudian untuk mangga ini sebenarnya memang tipikal batang keras teman-teman ya akarnya juga cukup kuat untuk menembus tembok dan sebagainya tapi ketika kita tanam di pot ternyata kita bisa berbuah terutama mangga jenis mangga cokanan nah untuk poli bagnya nanti sebenarnya dia mangga itu tipikalnya bandel teman-teman ya hampir boleh dibilang jarang stress paling kalau daunnya kena kutu putih aja Nah jadi kita mau bongkar boleh mau dicacak-cacak boleh atau mau dibiarkan seperti ini juga bisa jadi ada tiga pilihan mau seperti ini langsung ditaruh mau disobek-sobek aja biar akarnya tembus atau mau memang kita mau angkat nah itu juga bisa nanti tapi kan tipikal karakter pohon mangga ini dia boleh saya bilang anti stress ya jadi mungkin mungkin saya pikir nanti poli bagnya kita angkat saja Oke nah udah banyak poin itu ya teman-teman ya tadi karena enggak apa entresnya terlalu panjang nggak dipotong biasalah sama pedagang kan karena pembeli juga kadang-kadang nanya tingginya berapa gitu ya jadi ya rumit juga sih itu teknik pedagang tapi kalau sama penghobi biasanya gimana agar pendek tapi bisa beranting gitu makanya dipangkas diruas sampai berapa ruas nih teman-teman satu dua tiga empat lima lima ruas baru baru-baru bercabang temen-temen nah akhirnya kemarin kita kerat batangnya nah muncul tunas-tunas baru muncul tunas-tunas baru gitu termasuk juga daunnya yang mudah ini kita ini juga gini untuk memancang munculnya bakal bunga nah oke kemudian kita ke pot teman-teman kita pot nah ini tampilan bawahnya jadi memang saat ini ada celah-celah dibuat mungkin ini perkembangan apa ya modifikasi ya teman-teman jadi celah-celah itu kan dulu kalau nggak salah ini rapet teman-teman jadi air juga kadang-kadang ngembang juga nah ini lubangnya juga makin banyak lubang pembuangannya lalu celah-celah ini buat keluarnya air selama ini kan biasanya disini rapet nah ini kan mungkin permintaan pasar ya atau mungkin permintaan para penghobi nah kemudian seperti biasa nggak pain-pain kok nggak pecah iya kuat ya nah ini pencahan genteng kita taruh kita taruh di atasnya nah seperti ini kemudian kemudian satu lagi teman-teman nah lalu seperti ini seperti ini nah jadi ada empat teman-teman bisa juga pakai pecahan batu merah kemudian bekas corcoran yang mungkin udah dihancurin atau juga pakai stereofoam teman-teman jadi teman-teman bisa menyesuaikan dengan kondisi lingkungan teman-teman berada seperti itu lalu untuk media tanam nanti ya mungkin kombinasi teman-teman nah ini salah satunya sudah sudah ready oke ya teman-teman kita siapkan dulu jadi nanti teman-teman bisa lihat di video stay terus di channel YouTube channel YouTube apa deh kebun sudah iya jangan lupa like comment subscribe serta nyalakan loncengnya kebun zuhdan oke teman-teman kita monitoring ya monitoring nah sip kali ini kita sobek dulu di sobeknya ya teman-teman ya masih balik awas ya eh aku mau jatuh jadi makarnya udah teman-teman teman-teman kenapa ke baju sih kemudian yang mau mandi ternyata disini juga ada Oh bekas polibeknya teman-teman dan dia langsung dimasukkan dan ternyata tembus juga baik kemudian kita sekam dulu ya teman-teman ya karena kan sekam paling ringan kemudian nanti yang paling berat kita taruh di atasnya pasti pasti apa namanya deh turun hukum gravitasinya pasti turun yang paling berat pasti yang paling atas pasti neken paling bawah mau kolah dimana enggak agung mau apain udah bagusnya lagi sekamnya kalau yang kalau bisa yang sudah difermentasi temen-temen abidik ada cacis enggak ada deh cacis bagusnya harus kamu yang sudah difermentasi wikona pakai baju oke woi ada cacing Oh iya temen-temen ada cacing ya kasih ke kasih ke lele nah jadi kita usahkan presisi teman-temen di tengah-tengah ya jadi ini satu jengkal ya dari dari permukaan media tanamnya itu satu jengkal tapi sepatu aku kejubur iya 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 kok udah bisa ngalah kok enggak malu sih ya iya kok udah bisa memang iya gak malu iya siapa namanya iya 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 udah gak udah ganti tadi iya 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 udah bedik udah nanda lagi kakak nanda nah nah iya nanti kita sapu lagi sapu pasapunya pakai tangan mana sapunya ambil sapu sama sini re dikak nanda lagi tersebut atas kakak segera mb dikak sama kakak Hai nah ya kemudian pakai ini kita tinggal menambahkan tapi sebelumnya kita tambahin ini udah presisi belum udah tengah-tengah belum deh pas tengah-tengah belum sudah kok ini usahakan presisi ya tegak lurus kemudian baru-baru kita tambahkan media tanam yang sudah jadi pasti karakternya itu gravitasi teman-teman apa ya pasti turun oke jadi teman-teman bisa lihat ya prosesnya seperti itu Hai nah jadi pas presisi di tengah-tengah tegak lurus ya paling kemarin kendalanya sudah sampaikan di awal entresnya terlalu sampai lima ruas baru dipotong karena rata-rata perdagang itu tadi ngejar pertanyaan dari pembeli tingginya udah berapa gitu kalau saya pribadi Hai saya mau pangkas juga udah terlalu tinggi akhirnya saya coba panamnya keret bagian deket-deket ruas Nah Alhamdulillah muncul tunas-tunas baru kemudian di atasnya yang daun-daun muda saya pangkas agar muncul bakal bunga teman-teman karena ini udah untuk lah Mangga Cokanan sebenarnya sih udah 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 pantas untuk ber berbuah teman-teman Nah demikian teman-teman semuanya proses lanaman Mangga Cokanan di pot atau pemindahan Mangga Cokanan di pot dari polibik ke pot teman-teman potnya 50 mudah-mudahan bermanfaat selamat menanam salam penghijauan memang hijaukan bumi Indonesia salam dari Cibeneng Setu Kabupaten Bekasi dengan channel YouTube Kubun Zuhdan nanti kita terus akan review perkembangan-perkembangannya ya teman-teman yang jelas selamat menanam selamat menikmati